Let's start with number one Untuk nomor satu ini, perhatikan bagian kosongnya Lalu, perhatikan kata atau frasa sebelum bagian kosong tersebut Di sana kita bisa menemukan the Arctic Circle The Arctic Circle ini adalah noun phrase yang berfungsi sebagai subject kalimat Nah, apabila kita menemukan subject, kita harus mencari verb untuk subject tersebut Oleh karena itu, kita perhatikan kata atau frasa yang ada setelah bagian kosong tersebut Through Northern North America, Europe, and Asia Di sini kita tidak menemukan adanya verb Oleh karena itu, kita perlu mencari verb untuk the Arctic Circle Pilihan A, the pass adalah noun B, passing adalah verbing C, it passes adalah subject verb Dan D, passes adalah verb Oleh karena itu, jawabannya adalah D Karena passes adalah verb untuk subject the Arctic Circle Yaitu subject orang ketiga tunggal Let's go to number two Untuk nomor dua ini, perhatikan bagian kosongnya Lalu, lihat kata sebelum bagian kosong tersebut Di sini, kita bisa menemukan adanya kata toward Toward adalah preposition Setelah itu, perhatikan apakah setelah bagian kosong tersebut terdapat kalimat Apabila tidak terdapat kalimat atau clause yang merupakan subject verb Di sini kita hanya menemukan the earth Yang merupakan noun Nah, bisa disembuhkan bahwa bagian kosong tersebut Adalah noun yang berfungsi sebagai object preposition toward Oleh karena itu, ayo kita coba temukan noun pada pilihan jawaban tersebut It centers adalah subject verb The center of The center adalah noun Of adalah preposition Centered it Centered adalah verb It adalah object pronoun Dan the center adalah noun Nah, di sini kita bisa menemukan ada dua noun B dan D Namun, jawaban yang paling tepat adalah B Karena the center adalah noun yang berfungsi sebagai object preposition toward Lalu, the earth menjadi noun yang berfungsi sebagai object prepositionnya of Oleh karena itu, jawabannya adalah B Let's go to number 3 Di bagian kosong tersebut, sebelumnya ada kata the forces Yaitu noun yang berfungsi sebagai subject Lalu setelah bagian kosong tersebut, terdapat kata R yang merupakan verb Kalau kita lihat pilihan jawabannya, kita tidak bisa memilih pilihan jawaban yang hanya verb saja Karena dengan begitu, akan ada lebih dari satu verb Dan otomatis kalimat tersebut juga memerlukan conjunction Oleh karena itu, kita coret unleash dan unleashes Karena dua pilihan jawaban tersebut adalah verbs Pilihannya antara C dan D Pilihan yang tepat adalah C That unleash That berfungsi sebagai conjunction yang di saat yang bersamaan berfungsi juga sebagai subject Unleash adalah verb yang sejalan dengan subject yang berjumlah jamat atau plural The forces Sedangkan D, that unleashing, strukturnya tidak benar Karena penggunaan present participle atau verb ing Itu harus memiliki B terlebih dahulu Oleh karena itu, jawabannya C Let's go to number 4 Kita lihat bagian kosongnya Sebelum bagian kosong tersebut Terdapat Since the 18th century Di sini kita hanya menemukan kata since Dengan noun phrase the 18th century Yang diakhiri dengan koma Dapat disembuhkan bahwa ini hanyalah keterangan waktu Setelah bagian kosong tersebut Terdapat The major genre of literature In most literate societies Di sini kita tidak menemukan adanya verb Dan kita juga tidak menemukan adanya subject Oleh karena itu, dapat disembuhkan bahwa kita perlu mencari jawaban yang merupakan subject dan verb Pilihan A Becoming the novel Becoming adalah present participle The novel adalah noun Yang berfungsi sebagai objek B Has adalah verb The novel object Become adalah verb C A becoming novel Adalah noun phrase Novel adalah noun Becoming adalah adjective Dan D The novel has become The novel adalah subject Has become adalah verb Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D Let's go to number five Apabila kita menemukan penggunaan tanda baca Seperti koma lebih dari satu Dan penggunaan coordinate conjunction seperti N atau OR Maka bisa disembuhkan bahwa ini adalah soal parallel structure atau parallelisms Oleh karena itu, kita coba tentukan apakah kata-kata di belakang koma Dan setelah coordinate conjunction tersebut memiliki bentuk yang sama Cold adalah adjective Dark adalah adjective Sedangkan length adalah noun Adjective dari length adalah long Oleh karena itu, jawabannya adalah B Let's go to number six Remains adalah plural noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat Very adalah adverb Would adalah noun yang berfungsi sebagai objek dari of atau object of preposition Dan turn adalah verb Di sini, jawabannya adalah D Turn Karena seharusnya, turn ini dalam bentuk past participle atau kata kerja bentuk ketiga Apabila kita menemukan have, has, atau had, lalu setelahnya ada kata kerja Maka kata kerja tersebut wajib berubah menjadi past participle atau kata kerja bentuk ketiga Karena ini adalah pola untuk present atau past perfect tense Let's go to number seven Build adalah past simple verb atau kata kerja bentuk kedua Kata kerja ini bentuknya sudah benar karena keterangan waktu sebelumnya ditandai dengan preposition in Dan keterangan tahunnya terjadi di masa lampau His adalah possessive adjective Bentuknya sudah benar karena Henry Ford adalah laki-laki Dan first card ini dimiliki oleh Henry Ford Oleh karena itu, possessive adjective yang digunakan adalah his Kata workshop adalah noun yang merupakan object of preposition dari in Bentuknya sudah benar Oleh karena itu, jawabannya adalah C He Karena seharusnya, he berubah menjadi his Karena his adalah possessive adjective untuk Henry Ford yang merupakan subjek laki-laki di kalimat ini Let's go to number eight Armies adalah plural noun yang berfungsi sebagai subjek kalimat Toiled adalah verb Built adalah verb Bentuknya sudah benar Karena apabila kita menemukan preposisi to lalu setelahnya adalah verb Maka ini adalah bentuk to infinitive Di mana kata kerja setelah to harus berbentuk kata kerja dasar Jawabannya adalah C Year Karena sebelum year terdapat kata eight Oleh karena itu, year harus berbentuk plural Years Klik video ini apabila kamu ingin menonton video pembahasan TOEFL Structure lainnya yang lebih lengkap My name is Andrian And I'll see you around Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya ?